Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bunda payerus nah teman-teman di berikut kali ini aku mau review apartemen jadul ya teman-teman apartemen jadul ini apartemen udah lama banget ya walaupun udah lama tapi masih kepake gitu ya tapi walaupun udah lama masih kepake gitu barang-barangnya juga pun jadul nah teman-teman sebelum ke next video jangan lupa video bunda payerus the like comment subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video bunda payerus Oke guys ini udah nyampe nah ini dalam apartemen majikan aku ya guys ini tuh barang-barangnya super jadul banget nah disini pertama langsung ada tempat ini sepatu sandal dan kemudian disini ada tempat meja yang atasnya ini semua alat-alat yang masih dipake ini sebenarnya udah lama banget katanya aku itu sebelum aku keluar atau sebelum aku melahir ke dunia ini mudah banget udah ada jadi itu super jadul banget tapi ini kan diperbaharui atau dicet gini nah ini pintunya udah lama banget terus mejanya ini masih sama saya itu masih gadis disini masih ya terus ini tempat sepatu-patu kenapa itu ya teman-teman rumah orang Cina itu simple dan sederhana banget tapi uangnya itu nggak pernah habis-habis ya terus nah disini itu ada ini lemari lemari ini sama masih gadis sama aku atau nenek aku dan untuk yang bikin aku itu setiap hari itu lagi ini berat atau arak kesukaan cucu sama aku cinta fashion terus disini itu tempat ya sama arak ini ama aku lagi duduk Oke ini untuk sofanya sofa ini kurang lebih dua bulan udah dua bulan karena sopa yang kemarin warna merah itu dari tahun 2020 saat 20 ya tahun 2020 itu udah dibuang karena udah sedikit rusak banget ini sopa tempat aku nongkrong kalau malam apalagi siang sore disini terus disini itu ada lagi tempat obat-obat nggak begitu mewah banget ya kalau rumah atau rumah jadul ini rumah emang kau kenapa saya bilang ini rumah jadul karena rumah ini itu udah lama banget Nah terus disini itu gudang tempat penyimpanan barang-barang ya berupa pempas tisu disini tuh semuanya ini tuh gudangnya super kecil jadi tempat taruhnya itu kayak orang berantakan gitu ya teman-teman keberantakan banget padahal aduh kebanyakan barang deh terus sempit barangnya banyaknya jadi seperti ini ini super jadul ini gudang terus ini gudang tembus sama dapur-dapurnya simple ini dapur jadul juga kenapa saya bilang dapur jadul ini udah lama belum saya lahir katanya tapi ini diperbaharukan diganti dengan yang baru emang dapurnya gini ya Hai jadul ini tuh pas saya datang ke sini 2020 itu emang belum ada ini guys ini baru diperbaruiin baru ditaruh karena udah kelihatan kelihatan bagus seperti ini terus ini untuk kulkas 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 ini baru diganti tahun kemarin 2023 pas November kulkasnya itu kurang apa ya kurang dingin yang dulunya pas diganti ini supaya ada gedenya ini guys ya aku tuh kalau di Indonesia itu ya pengen punya rumah sederhana tapi uang banyak gitu ya seperti orang Cina terus ini tempat cuci pakaian sempat cuci pakaian sencuci mesin cucinya juga baru diganti ini jadul banget guys enggak begitu mewah enggak ada yang pasti mewahnya tapi kita harus bersyukur gitu ya terus ini kamar mandi nah kamar mandinya simpel banget simpel kamar mandinya juga bagus di sini tempat mandi di sini ada kamar mandi ya Hai tempat Hai simpel sekali kamar mandinya terus di sini ada kamar anak aku dan aku di sini kamarnya guys ya begitu begitulah kamar ama atau nenek selalu berantakan walaupun kita beres-beresin tetap berantakan seperti ini kenapa kena terlalu banyak barang nah disini adalah kamar aku bersama auntie aku atau bibi aku atau anak nenek aku di sini tempat tidurnya dia terus dari kamar aku itu tembus langsung ke MRT atau stasiun kereta api disana nah jadi pemandangan dari atas itu luar biasa Wow Masya Allah jadi pemandangan luar sana itu bagus sekali dikelilingi oleh apartemen yang setinggi banget nah jadi sana karena itu ada kereta yang melintas Hai guys juga Masya Allah Teberakola Oke guys ini kamar aku sama auntie jadi aku tidurnya dibawah guys ini tempat tidur aku nah terus ini tempat baju aku baju untuk kerja kita di sini simpel banget kes kita aja taruh bajunya tempat taruh apa gitu ya kayak tempat taruh beras gitu ya kalau di kampung kita ya tempat taruh makanan gitu ya Hai karena terlalu di kampung terlalu apa eh apa namanya ya kurang paham aku terus ini tempat sembahyang sama aku tempat sembahyang nah di sini sini kamar si Bujang Lapuk ini kamar mandinya si Bujang Lapuk Kenapa si Bujang Lapuk karena dia itu nggak kawin-kawin guys nggak kawin-kawin nah ini di sini kamarnya si Bujang Lapuk lengkap sama telepasionnya sini Hai bunga Hai bunga Hai bunga Hai bunga Hai Jepang juga ada Departemen Departemen Departemennya ada dengan sana aku simpel banget gengges ini rumah amaku simpel dan sederhana saja tradisi tempat berapa-bapa bumbu-bumbu berbumbuhan seandainya ini enggak terlalu banyak barang terus dalamnya ini juga sedikit misalnya tepat meja terus meja makannya itu kita rapiin tapi walaupun kita rapiin tetap aja berantakan guys karena banyak teman-teman yang bilang kok rumahnya bersih tapi berantakannya malum barangnya itu terlalu banyak jadi rumahnya itu kecil barangnya banyak jadi kelihatannya enggak agak begitu gimana gitu ya guys ya Oke guys Oke guys sekian dan terima kasih video dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys papa bye